Mungk kita, kedengaran kita, dan hati kita. Karena dengan cahaya itulah kita bisa bergerak sebagai relawan. Dan relawan tidak akan bisa kuat kalau kita tidak kolaborasi dengan partai politik. Tapi partai politik juga sangat butuh dengan relawan. Makanya kita harus energi biar melangkah yang pasti antara relawan dengan partai politik. Dan relawan ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan cahaya di Allah, yaitu sudah jatuh cinta kepada Anies Basri. Kalau cinta sudah jatuh, apapun di tangannya akan tetap kita berjalan. Allah wabarakat. Seperti itu. Jadi, dengan jatuh cinta ini, saya sangat senang. Ada di tengah-tengah orang-orang baik. Bapak-bapak adalah orang-orang baik. Partai Pelusung adalah orang-orang baik. Pak Anies orang baik. Dan Indonesia harus bersama orang baik. Ini, kita ingin ada kebahan. Bapak-bapak dan ibu semuanya adalah orang-orang yang sangat pilihkan. Orang-orang yang terpilih. Yang sudah dipilih sama Allah. Menjadi fungsi penggerak untuk perubahan buatan buatan baik. Jadi, tidak mungkin kita bisa jatuh cinta kepada Pak Anies. Kalau tidak, saya hanya berikan kepada polo kita. Dan apapun di tangannya, saya juga sebagai kepala sekolah. Tentunya. Sampai saya ditariu wartawan, tetap saya tetap akan menyompel. Saya terus tiga itu ke polo sekolah. Karena saya juga berikan dengan masalah. Tapi setelah saya tidak nampak ke polo sekolah. Dia sudah nampaknya akan rauh aja. Seperti itu yang saya sampaikan. Saya hanya belajar dari mahal guru politik saya. Di buka Kaudet Basir yang saya belajar. Video-video saya suka pelajari, segalanya. Sangat puan biasa. Memiliki motivasi buat kita semua. Saya sangat salut kepada inisiator Pak Ustadzare Giri. Yang membuat kegiatan seperti ini. Jadi, kita di sini untuk bersama, berpikir bersama, dan melakukan bersama. Untuk pemandangan Pak Anies. Nah, Pak Rodek sering bilang, apapun makanannya, minumannya Pak Anies. Siapapun wakilnya, dapetin presidennya, Pak Anies. Ini setelah tiba kemana-mana gitu. Jadi, kita jangan ikut cowik-cowik. Menentukan seorang rakyat presiden. Sangat Pak Anies. Kita sebagai rakyat lulus aja. Dapetin sosialisasi dan imitasi, siapa Pak Anies? Ini jangan ikut cowik-cowik. Dan kita tidak ada Pak Anies. Kenapa? Karena kalau ini mendukung AHIM, ini akan mendukung data kita. Kita satu tujuan. Pak Anies presiden kita. Dan tiga partai ini pengumuman saya di parlamen. Itu aja. Kalau saya sampai ke penduduk, saya sampai ke Kumpi, ingin parlamen di tiap daerah sampai ke pusat, hanya juga partai yang pengumuman saya. Ini saya asli, bukan pengumuman partai. Saya relakan. Sehingga banyak yang menangkan, selain sakolah. Saya lebih heavy, lebih heavy, lebih funky. Jadi relakan. Jadi saya relakan. Terima kasih. Ini kita harus ngomong selalu dalam rakyat ini. Satu tujuan, tadinya saya mau ngomong satu menit. Pak Ustaz Nabi, ya kan? Harus ini dari saya berhubungi. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai ketua DPD-PKS Kota Bandung tentu mewakili seluruh jajahat. Di sini, merasa sangat berbahagia, merasa sangat berbangga, bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan konsolidasi sekter pekerjaan Anies Jawa Barat pada bagi hari ini. Tentu di menemukan juga sebuah kehormatan bagi kami yang insya Allah kita sudah memiliki cita-cita dan tujuan yang sama untuk di 2024 ini. Insya Allah kita akan membolkan Anies Monsolidanya di Presiden. Kalau tak salah tadi sudah ada rakyat ini, bolehlah ya di depan dulu. Siapa mau yang pilih? Siapa kita? Berat! 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 Masya Allah! Masya Allah! Perbiasa! Kejadiannya mantap sekalian. Berikan semangat. Sepertinya sudah kelihatan di kemana-mana di beberapa perempuan. Berat! 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 Ya Wilayah dan ke sekalian. Jadi minta silakan. Tentu ini kemisahan puraikasanya sekali lagi. Tentu dijan bilateral konsolidasi. Terlebih, alhamdulillah adil Residen ya, dari Seker Belokas Nasional tentunya akan memberikan arahan kepada kita. Akan memberikan motivasi kepada kita. Dan Insya Allah juga ketua DBW kita, Pak Dr. Arhus Bhandaru, Insya Allah juga akan hadir Seperti yang sedang di perjalanan Setiap juga belum ada yang akan berikan-berikan kepada kita Sekalian Oleh itu sekalian Tentu Teman-teman yang sekarang dilaksanakan di level Jawa Barat Kami juga siap untuk menirapkan dunia Di level Kota Bandung Soalnya kita akan bisa adakan Khusus beratali pertemuan Atau konsolidasi di level Kota Bandung Karena Apa artinya Dilihat tidak cukup kan Dilihat di level Jawa Barat Harus sampai ke tingkat kota Kesamatan, Keurahan, RWKRT Katanya sudah harus sampai tingkat RT Rumah Anies Baswedan ya Luar biasa Insya Allah kita akan berjuang bersama-sama Untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024 Siapapun awal Siapapun yang penting kita boling itu Kita juga berkolaborasi dengan Partai Koalisi Yang terbaik dari Nasdem dan juga dari Demokrat Kita juga sentiasa koordinasi di level Kota Tentu saja Karena memang juga bersamaan Antara Pilpres dengan Bilang Tadi juga disampaikan Maka tentu bagi kami Dipakai untuk memenangkan Bilang Di berbagai level Kota, Provinsi, maupun pusat Adalah sebuah percayaan gitu Dan ini sedang kami Lakukan persiapan-persiapannya Dan mohon doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian Agar tarik-tarik yang telah kami tetapkan Di semua level di kota Di provinsi, di pusat bisa kita capai Karena tentu juga memang Ini Apabila nanti di KMK yang tidak ada Adalah menjadi tiket Bagaimana kita bisa mengusung sendiri atau tidak Dan peta koalisi yang akan datang Di sini kami mau doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian Agar cita-cita atau target yang telah ditetapkan ini bisa kita capai Dan yang paling penting adalah doanya Agar kami BKS bisa Senantiasa istiqomah Ya Di dalam kebaikan istiqomah bisa senantiasa Membela kepentingan Bapak dan Ibu sekalian Sebagai Masalah kata itu saja Ya Sebagai hal yang seperti itu Dan Kali ini Bapak Balu Ada 13 kursi Boleh itu ya Mohon doanya Kalau misalnya bisa doa melipatkan Kita akan doa melipatkan Saya Salah satu-satunya ada di sini Kalau satu jangan kita Bapak dan Ibu sekalian Saya kira Itu yang bisa disampaikan Sekali lagi terima kasih Kalau mantan bagi kami Bisa jadi keluar rumah Mohon maaf Bila di dalam pelayanan Berangkan maksimal Dan yang sudah-sudah Untuk menyampaikan Memberikan masukan kepada kami Apapun tidak terlalu masuk Pada kegiatan pada bagi hari ini Tapi apapun Silahkan bisa memberikan Masukan Bisa Agar kami bisa Begir Bisa memberikan Bayangan maksimal Kepada Bapak dan Ibu sekalian Sekarang khusus Untuk Bapak dan Ibu sekalian Untuk Bapak dan Ibu sekalian Kita semuanya Bukak dan Ibu sekalian Maka Terima kasih Saya lagi Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam